Kalau kita perhatikan ya, setiap orang yang sedang ditertibkan, dia pasti melawan. Tapi penertib itu tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah. Kalau dia menyerah, berubah menjadi yang menertibkan anaknya. Jadi kalau saya, waktu itu anak saya usia 3 tahun suka memukul. Saya buat aturan main, konsekuensinya jelas apa. Misalnya duduk di kursi emosi, atau naik ekskalasinya ke kamar mandi. Kemudian kamar mandi atas, kamar mandi atas, lampu dimatikan, itu yang paling tinggi. Dia akan menimbang-nimbang antara resiko ABCD. Pada saat proses itu diberlakukan, ada tenggat waktu pematuhan namanya. Jadi tidak bisa misalnya satu aturan main ditegakkan, dalam seminggu ini dia patuh. Itu sulit, kalau kita baru awal-awal. Jadi kalau kita sudah terbiasa, anak kita terbiasa, seminggu sudah jalan. Saya perlu mengubah anak saya dari pemukul menjadi tidak pemukul, itu perlu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi misalnya dia tetap mukul, kemudian pukulannya makin jarang. Itu satu kemajuan. Jadi jumlah pukulan per hari jalan itu harus kita puji, harus kita reward. Biar dia tahu bahwa mengurangi jumlah pukulan adalah sesuatu yang dihargai. Kemudian dari jumlah pukulan, dia mulai mengangkat tangan tapi tidak jadi mukul. Itu di reward lagi. Di apresiasi. Di apresiasi. Supaya dia tahu bahwa berbuat ini itu dihargai ketimbang berbuat itu. Nah itu kan cara berpikir yang paling sederhana dari seorang anak. Habis itu sampai setiap mau angkat tangan, saya selalu bilang, mau mukul nak. Enggak, ayah diturunin pelan-pelan. Sampai berikutnya, dia lipat tangannya. Enggak jadi mukul tapi... Marah dede. Kalau marah duduk di sana. Ayo, satu, dua, tiga. Nah awal menerapkan duduk yang namanya time out, itu jelas ada perlawanan. Tadi saya katakan setiap ditetapkan aturan main, pertama kali pasti dilawan. Karena dia manusia juga kan. Dari enak menjadi enggak enak misalnya. Dari biasanya boleh menjadi tidak boleh. Melawan. Pada saat melawan, kita pegang tangannya. Ayo kamu harus melakukan ini. Nah sambil kita pegang tangannya untuk duduk, kita katakan. Apa kamu mau yang lebih berat? Mau masuk kamar mandi. Kalau dia masih tetap melawan, kita tarik ke kamar mandi. Begitu di depan kamar mandi, kamu mau keluar dari kamar mandi atau kamar mandi atas. Otaknya kan bekerja terus. Dia akan menimbang kalau kamar mandi atas ditinggal sendirian. Dan anak-anak itu selalu ketakutannya adalah sendirian. Kita bukan berusaha untuk membuat pressure kepada dia. Tapi belajar atau mengajarkan decision making kepada dia. Bahwa kamu mempunyai pilihan-pilihan. Mulai dari yang teringan sampai yang terberat. Hidupkan begitu kira-kira. Jadi it's your decision. Bukan ayah decision loh. Ayah cuma overing. Kalau kamu mau, kalau kamu melawan dapatnya ini. Kalau kamu nurut dapatnya ini. Sekarang mbak, yang namanya duduk saja sudah jarang. Jadi langsung dia tuh masuknya ke tataran awareness. Minta maaf. Kemudian cair sekejap. Dan itu perlu proses bu. Dan biasanya dari tiga tahun itu nanti cair-cairnya di lima tahun. Sampai enam tahun. Kita harus sabar jadi orang tua. Transformasi itu needs a process. Setiap ada perbuatan baik, perubahan baik dari anak kita. Puji. Itu kuncinya puji. Supaya dia tahu, oh kalau saya melakukan ini. It's rewarded. Daripada saya melakukan itu. Kenapa seringkali penegakan aturan itu gagal? Karena orang tua lebih, eh, awas. Eh, jadi setelah kejadian baru ditegur dan emosi. Nah, rumusnya adalah sebelum kejadian kita sudah ingatkan. Dede mau pukul. Kan ingatkan ya. Oke. Nah, ingatkan konsekuensi. Jadi nggak jadi mukul. Bukan mukul terus dimarahi. Begitu. selamat menikmati